Keputusan Yasmin Oh untuk berpisah dari Aditya Zoni nampaknya semakin serius. Ia keduanya baru saja menjalani sidang mediasi yang digelar di pengadilan agama Cibinong, Jawa Barat. Namun sayang seribu sayang, dari hasil mediasi tersebut tidak ada titik temu dari keduanya sehingga sidang tersebut pun harus kembali dilakukan pada 16 Juli mendatang. Adapun penyebab kegagalan sidang mediasi tersebut, lantaran tidak adanya titik temu mengenai hak asuh anak di mana baik Aditya Zoni maupun Yasmin, keduanya sama-sama menginginkan hak asuh anak jatuh ke tangannya. Telah bertekad kuat untuk berpisah, diketahui pula jika hal itu terjadi, lantaran Aditya Zoni sebelumnya telah menjatuhkan talak sebanyak dua kali kepada Yasmin. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ya, silahkan Bu Yasmin bersama kuasa dan juga Muhammad Aditya bersama kuasa menghadap Mediator biar dijadwalkan hari Mediasi Kabupaten. Nanti si tanggal lagi adalah tanggal 16, hari ini sampai tanggal 16 silahkan untuk mediasi, Mediator, kapan dijadwalkan, nanti tanggal 16 datang dua-duanya hadir untuk melaporkan hasil mediasi. Hari ini kami memenuhi panggilan pengadilan agama Cipinong dalam agenda mediasi ya. Dan Hakim juga meminta para prinsipal juga hadir, para-para pihak hadir. Tadi kami sudah mediasi kurang lebih satu jam ya kurang lebih, tapi belum ada titik temu dan dinyatakan mediasi tidak berhasil. Tetapi sesuai PERMA 1 tahun 2016, masih saja ada upaya tadi dari Hakim Mediasi Pak Haji Mumu untuk nantinya pada tanggal 16 Juli sebelum diajukan ke persidangan, nanti akan dicoba lagi diajukan untuk mediasi. Karena di PERMA 1 tahun 2016 itu kan jangka waktunya 30 hari, dan ditetapkan tadi oleh Hakim, pada tanggal 16 Juli itu sudah ada laporan dari Hakim Mediasi. Tapi tadi belum ada titik temu dan mediasi dinyatakan tidak berhasil. Karena kita sudah tidak bisa bersatu saja. Banyak-banyak, aku tidak bisa. Sudah ditalak. Aku sudah ditalak juga, jadi sudah tidak bisa bersatu. Ditalaknya dua kali. Ditalaknya dua kali. Ditalaknya apa? Dari... Dan sudah pisah rumah juga ya, di kediaman bersama sudah pisah rumah juga. Ya kita ingin... Ya nanti itu ada di... Kita sudah sertakan di gugatan ya, itu karena menyambut materi gugatan. Kalau itu saya kurang pasti ya, dan dia masih juga punya olesan tertentu. Jadi saya nggak bisa bersetatmen soal itu. Tidak ada sama sekali. Tidak. Yang perlu ditambahkan di sini juga hubungan dari gugatan tergugat juga tidak buruk juga, tetap saling komunikasi untuk anak. Ya, memang dari kedua belah pihak tetap menginginkan perceraian. Jadi arahnya mediasi ini tadi bisa dibilang gagal dan tidak tercapai kata sepakat. Justru kesepakatannya keduanya pengen tetap lanjut. Melanjutkan persidangan. Kita selalu... Selalu... Apa ya? Sayang sama anak kita. Selalu... Memberikan kasih sayang. Yang mudah-mudahan Zen tidak akan... Apa ya? Tidak akan kehilangan salah satu di antara kami gitu loh. Kasih sayangnya harus sama fullnya gitu loh. Sama waktu kami masih bersatu. Ya, inginnya... Ya, jadi dari pihak Aditya Zoni... Maunya sama saya maunya. Tetap menginginkan anak... Hak asuh anak jatuh ke tangan Aditya Zoni. Jadi di pihak Yasmin, kayaknya keberatan akan hal itu. Jadi, itulah tadi kita gak tercapai kata sepakat. Jadi dalam mediasi itu kan bisa kesepakatan dalam artian rujuk ataupun perceraiannya sudah gak ada yang direbutkan lagi di persidangan. Jadi dibikinkan suatu draft perdamaian lah di mediasi. Cuma hal tersebut gak tercapai. Selain mengaku telah ditalak dua kali oleh Aditya Zoni, terdapat pula alasan dari Yasmin yang membuat dirinya mantap untuk berpisah. Sebagaimana hal itu ia utarakan, lantaran sering terjadi pertengkaran antara dirinya dengan Aditya Zoni, sehingga rumah tangga mereka bisa dibilang sudah tidak sehat lagi. Pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi, membuat Yasmin semakin yakin untuk berpisah dengan Aditya. Menurutnya, perpisahan merupakan jalan terbaik yang diambil untuk kedua belah pihak, lantaran sudah tidak adanya kecocokan lagi. Sebetulnya, yang menguatkan karena dia juga sudah mentalak, itu satu. Dan mentalaknya bukan sekali, dua-dua kali. Dan kita memang sudah sering cekcokkan, dan itu sangat-sangat gak sehat dalam rumah tangga dan untuk anak juga. Jadi, daripada kita cekcokkan kayak gitu, sampai anak kita lihat kita berantem terus, itu mending yaudah, kita pisah. Ya, situasi saya waktu itu kan sedang tidak baik-baik saja, Mas. Karena memang waktu itu pas banget bapak saya meninggal, saya gak kearuan, Yasmin kan di Malaysia. Ya, masih muda ya, namanya masih muda. Mungkin Yasmin merasa tidak puas dengan apa yang saya lakukan, gitu segala macam. Mungkin dia bilang saya gak pengertian, cuman di sini pada saat itu jujur saya terpuruk sekali. Jadi, intinya kita berbeda ya, berbeda ya. Kita berbeda, jadi untuk meneruskan kayaknya akan berat di kemudian hari, gitu loh. Jadi, alangkah baiknya lebih cepat untuk ambil keputusan seperti ini. Pisah rumah itu karena dia pengen ke Malaysia, pulang kampung, akhir 2023. Itu memang izinnya untuk ke kampung, untuk ke rumahnya, karena kan udah lama banget dia gak pulang. Waktu saya kampanye juga. Ya, pasti adalah perasaan kayak gitu. Tapi ya, ini sudah jalannya. Kita udah gak bisa lanjut lagi. Sudah menjelek-jelekkan. Ya, dan aku juga gak menjelek-jelekkan. Ya, itu aku gak bisa. Dan hal-hal untuk secara-cara perceraian itu sudah kita lampirkan ke Majelis Hakim kan. Dengan perceraian ini sifatnya juga tertutup. Biarkan nanti dari gugatan, materi gugatan kami yang nanti akan semoga dikabulkan oleh Majelis Hakim. Terima kasih.